assalamualaikum hari ini saya memasak timun untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan satu buah timun nah ini teman-teman untuk timunnya kita potong bagian sini ya ini pangkalnya lalu kita gosok-gosokkan ini semakin lemah digosok akan semakin banyak ketah keluar ya teman-teman nah ini putih-putih seperti ini kemudian kita potong bagian sini ini tidak mau ya lalu potong bagian ujungnya juga tidak mau buangkan saja dan kemudian belah menjadi dua bagian lalu buangkan bagian bijinya ini tidak mau ya kalau teman-teman mau di langsung saja dipotong diikuti masa ya cuci bersih ya teman-teman dan kita potong-potong nah ini saya motongnya seperti ini saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya potong sampai selesai terlebih dahulu untuk campurannya teman-teman tambahkan sedikit wortel ini wortel saya kupas kalau teman-teman wortelnya tidak suka dipotong silahkan ya cuci bersih dan potong-potong misalnya potongnya seperti ini saja lalu tambahkan enam biji yitan atau bakso ikan nah ini kalau teman-teman suka ya silahkan menggunakan lebih ini saya menggunakan enam biji saja kemudian tambahkan dua putih telur nah ini telur nanti saya goreng satu persatu ya teman-teman siapkan untuk bumbunya super simple tambahkan dua siung bawang putih cuci bersih dan ini saya gebrek nah ini seperti ini saja tidak usah saya cincang lalu tambahkan bawang merah ini ada satu putih saya menggunakan separuh ya setengah saja dan ini yang setengah untuk lain kali masa cuci bersih ya teman-teman dan saya potong-potong ini karena tidak saya tambahin jahe ya kakek tidak boleh makan jahe dan ini saya tambahin bawang merah kalau teman-teman tidak suka bawang merah boleh ditambahin jahe ya nah ini seperti ini sudah boleh kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas lalu goreng telur gunakan api sedang saja ya goreng telur sampai kurang lebih mateng goreng telur sudah matang lalu kita angkat lalu goreng satu putih lagi goreng telur sudah mateng lalu masukkan bawang putih dan bawang merah usang-usang sebentar lalu tambahkan air panas masukkan telur jangan lupa gunakan air panas ya teman-teman biar cepat mendidih ya ini sudah mendidih dan kemudian kita angkat saja lalu masukkan telur dan air ke dalam panci tambahkan air panas secukupnya masukkan wortel masukkan bakso ikan kita aduk-aduk biarkan airnya mendidih dahulu air atau kuah sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman lalu kita tutup saja ya gunakan api sedang cenderung besar masak kurang lebih 10 menit sudah waktunya lalu kita buka ya ini maaf saya menggunakan cumpet karena panas banget lalu kita buka saja wah baunya harum banget langsung saja masukkan timun kita aduk-aduk sebentar saja ya karena ini timun cepat saja dan lagian timun itu boleh untuk lalap ya atau boleh dimakan mentah jadi nggak usah terlalu matang ya teman-teman nah ini seperti ini saja lalu ini ya bumbui dengan sedikit garam atau secukupnya biasanya saya menggunakan satu sendok teh ya tambahkan sedikit gula dan sedikit pemberija bubuk lalu kita campur merata kita aduk-aduk biarkan untuk airnya mendidih dan timun biarkan alum ya sambil diaduk-aduk rata sambil menunggu airnya mendidih ya teman-teman atau kuahnya ya jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalado bubuk atau penyedap rasa silahkan ya sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah ya yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman kuah timun ya boleh dinamakan kuah telur kuah wortel ataupun kuah bakso ikan nah ini ada bakso ikannya yang sangat menggoda selera resep ini sangat simpel banget untuk bahan mudah didapat ya harga juga terjangkau murah meriah dan resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman anak-anak pastinya suka banget ya karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga nikmat banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati